Pemirsa pada pekan olahraga daerah ke-13 tahun 2018 di Kabupaten Bogor di lintasan atletik Stadion Pakansari, kontingen kota Bandung dari cabang olahraga atletik kembali menyumbangkan emas dari nomor lompat jauh. Emas disumbangkan oleh Rini Susanti dengan catatan lompatan 5,60 meter. Di hari ketiga, cabang olahraga atletik, kontingen atletik kota Bandung telah merumpulkan 3 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Sebelumnya, cabang olahraga atletik menyumbangkan 2 emas dari nomor jalan cepat putri 20 km atas nama Fitri Nur Fadilah dan Putra 800 meter atas nama Kaharudin. Kota Bandung menempati posisi kedua di bawah Kabupaten Kuningan yang meraih 9 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Koordinator pelatih atletik kota Bandung mengatakan di hari ketiga, timnya sudah sesuai target meskipun 2 atlet mengalami cedera 3 minggu sebelum perlombaan. Kota Bandung pun masih mempunyai 4 hari lagi untuk mengejar 8 medali emas yang ditargetkan. Sejalan pelatih pun terus mengevaluasi setiap nomor perlombaan dan terus memotivasi atlet agar berjuang dan memberikan yang terbaik. Pak Anak yang dipercayakan untuk memotivasi medali emas karena cedera ya emang boleh buat ya. Kalau cedera kan tidak bisa dipaksakan, padahal itu targetnya bisa memotivasi medali. Cederanya sebelum berlomba ke sini sekitar 2 atau 3 minggu ya, sebelum berangkat ke sini cedera gitu. Jadi kalau namanya cedera ya walaupun kita targetkan untuk memotivasi medali ya, kita tidak bisa berpada apapun. Dan dipaksakan juga akan memperparah cedera itu. Yang berapa orang lain cedera itu? Yang cedera itu Elbata, Nilai Marlombing, dan Guntur. Yang kedua-duanya cedera gitu. Dan itu memang di target mas? Iya, target mas. Jadi Kota Bandung sendiri sudah menyiapkan cover buat dua... Ya, mudah-mudahan saja kita selalu berusaha antara pelatih setiap malam mengadakan analisa, mengadakan epolasi untuk membanjikan mereka semua untuk memperoleh medali. Sementara itu peraih medali emas dari nomor lompat jauh, Rini Susanti mengatakan, raihan medali emas dari lompat jauh ini sudah sesuai target. Rini pun menargetkan emas kembali dari nomor lompat jangkit dan lompat gawang. Rini pun berharap, cedera rengan yang didiritanya segera pulih untuk memaksimalkan dalam perlombaan. Tiga sih. Tiga emas dari nomor apa aja? Lompat jauh, lompat jangkit sama 100 gawang. Dan ini yang emas pertama? Emas pertama. Besok hari gawang, hari sabtunya jangkit. Kalau dari, kan atletik terukur ya, pesaing yang limit waktunya dekat. Kalau lompat jangkit banyak sih, dari KBB sama Kuningan. Terus kalau dari gawang ada dari Bogor. Hermanto Sidik, Bandung TV